Intro Kamu sekarang jujur sama aku Kamu mau cerita apa? Ada sesuatu yang mesti kamu ceritain ke aku Oh, tadi malam aku tuh nonton film Silat Terus jagoannya mati Pengen banget cerita itu kan kamu belum Kan masalah film Silat Belum sempet nonton filmnya kan Hany? Enggak, itu gampang bisa nyusul Yang kamu tau dan kamu rahasiakan dari aku Apa ya? Oke, umurku gak 28 tahun Oke, aku udah 35 tahun Hany Aku udah tau Hari sebelumnya aku udah tau kamu udah 35 Sebelumnya aku punya 28 Hany, sorry Waktu tadi pagi aku gak itu ya Naruh toilet tissue yang baru ya Aku lupa Hany, aku buru-buru Sorry ya Oke, aku pergi Hei Tadi Aku periksa Dompetku Terus Aku diteleponin sama debt collector Katanya kartu kreditku udah over limit, udah lama gak bayar Padahal Aku gak pernah pake kartu kreditku Kamu kenal siapa debt collector itu? Ya enggak dong Ya jangan langsung percaya sama dia dong Ditelepon sama orang gak dikenal kamu percaya Dette collector itu udah punya datanya semuanya Ya kamu jangan kasih data-data kamu ke orang-orang sembarangan gitu dong Jadi ditelepon, telepon Itu tercatat Setiap kartu kredit dipake gesek langsung ketahuan Berapa banyak pakenya semuanya ketahuan Iya makanya kamu jangan Itu dong kamu Kalau pake kartu kredit hati-hati dong Hany Hany Bukan aku yang jadi debt collector Bukan aku yang telfon kamu Hany Aku dari tadi kan disini di rumah Kamu pake kartu kredit Maksudnya pertanyaannya Hany pelan-pelan dong kalau tanya Aku kan suka susah ngerti Hany Jangan pake kata-kata susah gitu Kartu kredit itu udah over limit Karena kamu yang pake Dan kalau kamu gak ngaku Debt collector yang akan datang kesini Akan menginterogasi kamu langsung di kantor polisi Yang kesini polisi atau Debt collector itu gak macem-macem loh Dia cuma mau ngambil orang tanggung jawab Tangkep, lapor polisi Dan aku udah gak bisa ngapain-ngapain kalau dia begitu Itu kan kartu kredit kamu Hany Masa aku yang ditangkap Hany Kamu yang pake? Enggak Debt collector bisa memaksa kamu Untuk apa? Untuk pake kartu kredit Hany Untuk membongkar semua rahasianya Maksudnya? Kok maksudnya? Oke oke Hany oke Aku ngaku deh kamu tuh kasar banget sih Kamu tuh tadi pemen tangan segala ya Kamu jangan interogasi aku seperti aku teroris gitu dong Oke aku ngaku ya Oke aku yang pake kartu kredit kamu Tapi waktu aku pake itu dikasih tau informasinya baru over Belum ada kata-kata over limit Jadi masih over Kan aku gak tau maksudnya Over apa? Over the moon, over the mountain, over what? Stop! Ya tapi belum over limit baru over Ya udah deh Hany Gini aja deh pokoknya Oke aku pake Kalo sampe sih Debt collector datang gimana? Ya kamu yang hadepin dong Entah gak sih Kan kartu kredit kamu Aku kan cuma pake aja Tuh Hany Hany please Itu Debt collector ya? Ya kamu yang hadepin Itu kan kartunya kamu 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 jawab dong Oke oke Aku kan cuma pake doang Aku akan ngadepin Tapi kamu janji Apa? Kamu gak akan belanja lagi pake kartu kredit aku Oke aku janji Hany Aku pergi Hehehe Tunggu disini Tapi bilang aku bukan istri kamu Bikor Kita gak kenal Oh Selamat siang Saya bawa barang pesanan dari ibu Sarah Cuma masuk Cuma masuk Makasih Hany Saya gak kenal Buka Buka Bantalnya buka Katanya gak akan belanja lagi Ini apa? Kamu ini pun lagi hutang sekarang Marsha Ini pesanan siapa? Buk Sarah Kok Mbak Gista ninggalin laptop begini Masih nyala lagi Wah Pinjem sebentar ya Mbak ya Coba-coba Online shop juga Pake aja samsuri Ini baru bagus nih Berapa nomornya? Nomornya Nomornya Ya halo Iya pak Iya ini saya Mau beli TV nya pak Iya yang saya liat di itu Online Di komputer ada Iya saya mau beli TV nya Loh Kok gak dijual? Mesti ngeyel TV Ya kalau gak dijual Apa yang ditaro? TV yang ada Mic nya Mic nya Ya warna putih TV nya kotak Ada mic nya Harganya pas Murah soalnya tuh Buat saya Saya udah sayang banget Cinta banget Emang itu TV Masa gak dijual? TV pak TV yang ada mic Eh Ngeyelin di orang nih Saya kan liat itu kotak Mic Iya Nah MEN MEN Tidak salam Tidak Terima kasih.